Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menyampaikan kalau kita mau melakukan prediksi kemudian prediksinya itu tahun kebelakang jadi misal sekarang saya punya data saya ambil dari BBS keywordnya adalah curah hujan nah ini adalah data yang ada itu tahun 2006 sampai 2017 nah misal sekarang kita mau melakukan prediksi saya ambil dulu datanya langkahnya itu data yang kita punya seperti ini itu belum tentu sesuai dengan proses untuk dibuat model prediksi karena data yang sesuai itu adalah data yang sesuai dengan ilmu basis data di kami biasanya kalau kita ngambil jurusan teknik informatika ada mata kuliah basis data di mata kuliah basis data akan disampaikan bahwa yang dimaksud dengan kolom sama baris itu nanti kalau kita mau menambah data baru maka dia akan nambah baris karena perintahnya insert itu nambah baris bukan nambah ke kolom jadi logikanya seperti ini saya ambil dari tahun ini tertua saya download saya urut 2009 sekarang sekarang 2012 saya buka satu persatu sebelum saya buka saya pindah ke folder disini ini ini juga data dari bps juga sudah saya buka satu persatu ada masalah jadi kalau kita mau nambah misalkan ini kan tahun 2009 yang namanya nambah misalkan disini kan ada tahun 2009 itu nambah itu baris perintahnya itu sesuai perintah SQL jadi ini itu masih belum sesuai dengan basis data nanti kalau kita mau menggunakan model bahwa itu untuk forecasting ataupun klasifikasi atau yang berhubungan dengan machine learning maka tabel yang sesuai adalah tabel sesuai basis data jadi ada ilmu SQL nya seperti itu nyampaikannya terus langsung saya akan membuat datanya jika saya memprediksi tahun mundur saya buka dulu datanya masing-masing maaf ini ada 4 file sudah saya buka semua maaf tadi belum sempat saya buka materi terkait forecasting metode yang saya gunakan yang saya pakai seperti ini ada materi forecasting di materi forecasting ini ada 2 metode pembagiannya sebenarnya ada 3 cuma yang sering saya pakai 2 metode ini yaitu saya pakai yang time series atau casual method kalau kita menggunakan time series maka tidak ada variable x saya tekan lagi tidak ada variable x jadi hanya ada variable y dengan cara dia diurutkan berdasarkan apa jadi misalkan kalau tahun tidak akan dihitung di sini tahunnya tidak akan dihitung anggap misalkan ini x itu tahun tidak akan dihitung tidak jadi dia hanya sebagai urutan saja kita mau urutannya apa contoh seperti ini saya ingin urutannya dari yang terkecil atau termuda atau tertua boleh proses menghitungnya ini jadi misalkan kita menggunakan metode moving average berarti kita memprediksi periodenya kapan berdasarkan sebelumnya kapan makanya dia ada moving average jadi dia bergerak waktunya bergerak sesuai kita memprediksi apa kemudian n nya itu berdasarkan periode sebelumnya yang dibaca kapan ini ya number of periodenya to average contoh misalkan saya punya bulan Januari Februari Maret ini tidak akan dibaca sebagai variable yang nanti akan dihitung tidak akan tetapi dia hanya sebagai indeks jadi kalau kita memprediksi misalkan dia menggunakan 3 periode sebelumnya dia akan seperti ini saya memprediksi bulan April berarti sebelumnya menggunakan 3 periode 10 tambah 12 tambah 13 sebagai 3 langsung saya gunakan tabelnya yang pasti dulu tabel tadi belum sesuai ya yang kita download tadi harus kita urutkan kita tadi ceritanya memprediksi memprediksi surah hujan tahun kebelakang misal tadi terakhir tahun 2006 ini 2006 berarti saya ingin memprediksi 2005 2004 2003 misalkan ya kita urutkan berarti urutannya dari yang termuda yang termuda itu mana saya ngomongnya adalah yang saya dapat tadi yang termuda ini 2017 jadi dia tidak akan dilihat hitungan angka bulannya atau tahunnya tidak akan dilihat dia hanya akan melihat urutan saja terus melihat urutan waktu sebelumnya seperti itu saya urut saya buat tabel yang pasti dulu ini tahunnya ini bulan ini curah hujannya nah ini adalah tabel yang sudah sesuai basis data yang tadi belum kenapa kok ini sudah sesuai karena ada keilmuannya kalau nanti kita nambah baris nambah itu nambah baris nambah data itu nambah baris itu perintah sklnya nah langsung tahunnya tadi 2017 bulan berarti kan 1 2 eh maaf ini tidak akan dihitung sebagai ek ya dia hanya saya buat sebagai tabel saja untuk memudahkan curah hujan 2017 tapi nanti kalau ada yang kosong dihilangkan 2016 ini masih belum dalam bentuk angka ya kalau seperti intinya posisinya ada di sebelah kiri 2015 jika ini mau saya hilangkan boleh jika ini mau saya tetap gunakan maka ini bisa gunakan alternatifnya pakai average dipakai average misalkan average-nya adalah 3 periode sebelumnya saya pakai 3 periode berarti ini average 3 periode ya 1 2 3 ini kenapa tidak saya gunakan lagi sama average 3 periode ini juga gitu average 3 periode sebelumnya 1 2 3 sudah saya buat angka dulu biar tidak muncul seperti itu nah ini sudah dalam bentuk angka muncul dalam bentuk angka yang 0 tadi ini ada yang 0 itu 2017 bulan 8 itu bisa kita ganti pakai average seperti tadi 3 saya paketnya pakai 3 periode sebelumnya boleh 3 boleh 2 boleh 4 boleh bisa dianalisa nanti selesai tahun 2017 sampai 2015 berikutnya saya lanjut 2014 2014 ini 2014 nanti yang kosong bisa kita isi dengan average sama tadi jadi kita menggunakan moving average seperti itu metodenya average ke periode average ke periode average sudah saya kembalikan ke bentuk angka maaf saya maksudnya saya ubah ke bentuk angka biar muncul rumusnya sudah 2014 selesai berikutnya kita cari 2013 bulan bulan 1 sampai 12 bulan 13 bulan berikutnya 2012 12, berarti sampai 2006 12 12 12 nah, ini average average 3 periode pokoknya saya tadi itulah rumus moving average kalau dibuat menggunakan Excel ketemu yang kosong kemudian 2001 MF 2011 saya copy dulu 2011 saya copy langsung ya biar cepat nanti tinggal minda ini berarti dekat 2011 ini 2012 eh maaf 2010 2009 2009 nah dapatlah 2010 2009 dengan 3 lagi nanti sekalian saya ubah ke bentuk angka dan hitung yang kosong saya copy dulu terakhir pokoknya 2006 ini 2008 ini 2007 dan ini 2006 saya urut tahunnya kemudian ini 2006 kemudian atasnya berarti 2007 terus atasnya adalah 2008 saya buat angka dulu biar nanti bisa dihitung yang kosong ini average untuk mengisi yang kosong kita pakai berapa? 3 periode sebelumnya average 3 periode sebelumnya jadi bagi bentuk angka ini average kita ambil 3 periode sebelumnya average kita ambil 3 periode sebelumnya average 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 yang kosong pokoknya saya hitung pakai average 3 periode sebelumnya average 3 periode sebelumnya 1,2,3 average stop judul sebelumnya 1,2,3 average average misal kalau mau dihilangkan juga boleh tidak harus dipakai average tapi kalau mau menggunakan berarti harus diisi maaf average apa apa ampam there need si setuju ne emang in菜 periode sebelumnya kalau mau dibiarkan tetap 0, boleh juga 0 itu pilihan kita kita mau buat 0 atau berdasarkan rata-rata tetap pengaruh ya nanti hasil model yang didapatkan sudah selesai, jadi kalau kita memprediksi misalkan tahun yang malah lampau sebelumnya, misalkan tahun 2005, ini tidak akan dihitung ini juga tidak akan dihitung pulanya ini hanya murni berdasarkan apa yang mau kita prediksi Y nya tadi Y nya apa? dia akan melihat berdasarkan 3 priori sebelumnya jadi average gitu terus 3 priori sebelumnya average 3 priori sebelumnya average 3 priori sebelumnya gitu terus ini boleh digeser langsung otomatis kok nanti dapat seperti ini jadi kalau kita mau memprediksi tanpa ada variable X yang saya tekan dengan tanpa ada variable X maka kita bisa menggunakan moving average itu yang paling mudah pakai Excel juga bisa tidak harus semuanya tidak harus dibuat dalam bahasa pemograman atau program mungkin itu yang saya sampaikan sebelumnya kalau kita melakukan prediksi dengan teknik ini ada pembagiannya tekniknya kasual ataukah menggunakan time series time series itu urutan waktu maka urutan waktu tidak akan dihitung maaf tetap hanya Y misal kalau metode yang paling mudah moving average maka dia akan memprediksi dari hitungan rata-rata priori sebelumnya ini rumusnya nah ini ya rumusnya sum of demand in previous end period jadi dia akan menghitung nilai rata-rata periode sebelumnya bagi N ya rata-rata itu N bagi N seperti itu nah nanti kalau kita mau mengecek model kita itu bagus atau tidak ya dihitung misalkan kita mau ngecek oh ada tidak yang tahun iklim surah hujan yang tahun terbaru nah kalau ada tahun yang terbaru hujan itu ini suhu nah ini curah hujan tapi hanya sampai tahun 2007 hanya sampai tahun 2017 nyari yang misalkan dapat tahun 2018 kita bandingkan kalau ada jadi biasanya kalau setelah selesai dapat prediksinya model kita bagus atau tidak istilahnya itu dievaluasi ya kita bandingkan terhadap data aktualnya tadi ini kalau kita bulatkan pakai 2 digit ya seperti ini ini hasil prediksinya ini ini yang kita prediksi saya kasih warna nah udah kalau mau memprediksi waktu yang akan datang berarti ini tinggal balik tinggal dibalik ya balik ya memang lumayan ya agak agak ini caranya kalau mau membalik ya tidak bisa pakai transmus ya apa satu persatu dibalik intinya tahun yang paling tua di atas 2006 ya tadi tertua 2006 terus saya dibalik saya langsung saya copy aja 2006 nah kayak gini nanti 2007 juga gitu kalau memprediksi yang 2018 ya sama digunakan average kalau saya pakai moving average misalkan mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya terima kasih ya intinya kalau saya belajar itu ada enak dari ada rumus ada dari bukunya lebih dimayakinkan kalau apa tahu rumusnya itu lebih memahamkan kalau saya maaf terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati